Oke, People with the Spirit of Learning, pada kali ini kita akan fokuskan untuk mengintegrasikan database terbaru di lokal kita dengan proyek Laravel kita. Jadi di sini saat ini ketika kalian install Laravel 11, mereka tuh defaultnya SQLite ya, di mana database-nya ini dia tidak terpisah seperti MySQL atau Progress SQL biasanya. Jadi ini file-based database. Nah, untuk saat ini kita tidak menggunakan SQLite, kita menggunakan MySQL aja. Jadi diubah seperti ini. Dan apabila kita menggunakan MySQL atau standalone database, maka dari itu kalian perlu menginstall MMP atau SampiP ya, karena di MMP ini mereka sudah menyediakan seluruh package ya, seperti web server, terus juga nanti kita bisa melihat database kita seperti itu. Dan selanjutnya, di sini kalian juga perlu menginstall DbEver. Sebenarnya DbEver ini hanya untuk melihat database structure kita saja. Jadi nanti kita memiliki table apa saja, relasinya bagaimana, dan sedangkan database-nya sendiri nanti akan di handle oleh MMP. Jadi pada dasarnya MMP sendiri, kalau kalian tidak menggunakan DbEver untuk melihat struktur database, dari MMP sendiri juga sudah disediakan. Jadi pertama ini kita masuk ke preference, lalu ports, di sini kita menggunakan MySQL, ini kita copy ports-nya, setelah itu ini perlu kita aktifin ya. Jadi host-nya localhost, port-nya sesuai dengan settingan MMP kita, atau settingan SampiP kalian, biasanya 3366 atau berapa, di sini saya kebetulan menggunakan 889 ya, karena port yang biasanya sudah dipakai oleh software lain, jadi saya menggunakan ini. Oke, selanjutnya database-nya ini perlu kita buat dulu. Nah, pertama untuk membuatnya sendiri, kita bisa menggunakan MMP. Jadi pertama MMP-nya kita start dulu saja, kita start, oke seperti ini, kalau sudah di start kalian bisa pilih yang bagian web start ya, jadi kalian bisa buka project-nya di sini, atau biasa disebut dengan pxp myadmin ya, di sini kita cari pxp myadmin, dan selanjutnya kita bisa melihat seluruh database yang kita miliki pada lokal kita, pada laptop kita atau komputer. Nah, di sini kita bisa bikin database baru. Jadi, saya kurang suka menggunakan pxp myadmin bawaan dari MMP. Oleh karena itu, saya biasanya menggunakan dbiver. Nah, untuk menggunakan dbiver, pertama pastikan server-nya sudah jalan dulu, setelah itu saya bisa buka seperti ini, dan ini database-nya juga sama, dengan pada tampilan pxp myadmin, bawaan MMP sebelumnya yang sudah saya tunjukkan. Jadi, saya akan menggunakan dbiver. Kalau kalian mau menggunakan pxp myadmin itu boleh, oke. Jadi, pertama kita klik kanan, lalu create new database. Di sini saya kasih nama dengan alkowi bwa seperti ini. Dan selanjutnya, saya akan double klik. Oke, bisa dipastikan bahwa saat ini kita sudah memiliki sebuah database di localhost, bisa kita pakai untuk project Laravel kita. Dan ini untuk settingan username dan password, biasanya default-nya itu root dan root seperti ini ya. Setelah itu kita simpan. Nah, bagaimana cara kita memastikan bahwa project kita sudah benar terhubung dengan database pada server lokal kita? yaitu adalah dengan menjalankan command pxp artisan migrate. Jadi, ketika melakukan migrate, Laravel akan melakukan import seluruh entity yang tersedia pada project kita atau file migration yang sudah disediakan ketika awal kita membuat project Laravel. Seperti ini. Jadi, migration itu akan membuat table baru yaitu adalah users dengan beberapa attributes di bawah seperti ini. Oke, disini kita sudah selesai melakukan migration ya sebutannya. Seperti ini. Jadi, bisa kita cek pada dbeaver atau pxp myadmin. Kita refresh aja. Kalau dia berhasil terimport seperti ini, lalu ketika kita cek pada ERD, sudah kelihatan relasinya, berarti proses migration awal kita sudah selesai. Jadi, disini sudah tersedia beberapa entities yang akan kita gunakan dalam mengembangkan project online course platform. Dan apabila kita lihat pada table users, disini sudah memiliki beberapa atribut sesuai dengan file migration pada project Laravel kita. Ada name, email, password, dan juga sebagainya disini. Tapi, kalau kita ingat kembali pada desain ERD yang sudah kita miliki sebelumnya, bahwa disini ada occupation dan juga avatar. Oleh karena itu, nanti akan kita modifikasi untuk file migrationnya sesuai dengan ERD yang sudah kita miliki, agar tidak error ke depannya nanti. Oke, jadi beginilah cara kita menghubungkan project Laravel terbaru kita dengan server MySQL dan juga kita telah membuat database terbaru dan kita juga sudah melakukan migration menggunakan fitur command ya, pxp artisan migrate. Sehingga disini kita sudah memiliki beberapa table sesuai dari file migration yang kita miliki. Kalau kalian lihat disini cuma beberapa file, tapi ketika dimigrate banyak, sebenarnya beberapa file migration seperti model hash permission, model hash roles, ini ada filenya, tapi tidak disimpan pada bawaan Laravel kita karena kita tadi menggunakan spety, Laravel spety permission, jadi mereka memiliki file migration mereka sendiri. Seperti itu. Oke, people with the spirit of learning, begitulah pembelajaran untuk kali ini. Jika kalian mengalami sebuah kendala dalam belajar, mari kita diskusi langsung pada grup yang telah saya sediakan untuk kelas ini. Dan apabila kalian belum bergabung pada grup diskusi, silakan menghubungi pihak BWA untuk mengundang kalian kepada grup tersebut dan kita bisa mulai berdiskusi. Oke, people with the spirit of learning, mari kita lanjutkan pembelajarannya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.